Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua jumpa kembali bersama saya di channel Yusolfan diundanya berbagi dan di tutorial kali ini Yusolfan akan berbagi informasi yaitu cara mengatasi masalah jaringan data internet yang hilang ya pada terkhusus kartu internet oke kita langsung aja tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu di penjaringan saya apakah saya berada di posisi online ataupun berada di posisi offline dan disini benar saja saya berada di posisi offline ya dan biasanya penyebabnya ini diakibatkan oleh karena APNnya yang terhapus ataupun memang jaringannya yang lagi bermasalah tapi kita bahas terlebih dahulu masalah dari APNnya ya kita pergi terlebih dahulu kita cek pengaturan telponnya kita pilih koneksi jaringan seluler dan kita cari yaitu nama point access ataupun APNnya ya dan disini kita lihat benar saja ternyata APNnya yang terhapus jadi teman-teman tidak usah bingung dari masalah ini teman-teman cukup pergi ke sudut kanan atas disitu ada titik 3 nah setelah kita klik itu akan menempelkan reset ke default jadi teman-teman langsung klik aja khusus reset ke default dan disini ada informasi untuk mereset pengaturan APN dan nantinya akan menempelkan dari jaringan dari data APN tersebut nah disini kita pilih khusus APN tersebut dan dengan otomatis jaringan akan merepress dan akan menampilkan dari jaringan data internet nah fungsi dari APN ini sendiri yaitu untuk menampilkan jaringan data internet kita sehingga fungsi dari APN tersebut bisa menjamin ini sehingga kita bisa searching ke internet beda halnya dengan kita hilang dari sinyal default handphone itu tidak bisa digunakan penggunaan dari APN walaupun kita bolak-balik mengganti dari APN itu jaringan sinyal handphone otomatis tidak akan menampil ya jadi saya ulas kembali bahwasannya fungsi dari APN tersebut untuk menampilkan dari jaringan data internet nah disini sudah kita lihat tadi repress dari jaringan kita langsung aja coba khusus pergi ke youtube apakah kita berada di posisi online dan alhamdulillah ini kita sudah berada di posisi online nah terakhir teman-teman tip nih kalau seandainya ini sudah kita kelola dari jaringan data internetnya masih tidak tidak nampil padahal kita sudah mengisi ataupun merubah dari nama point accessnya tetapi jaringan dari data internet tidak nampil mungkin ini disebabkan akibat dari jaringan providernya yang lagi bermasalah ataupun kita bisa melakukan dengan merepress handphone sehingga jaringan itu bisa merepress kembali dan bisa menampilkan kembali dari jaringan data internet tersebut nah teman-teman itu saja mungkin tips yang bisa lius bagikan mudah-mudahan bisa bermanfaat akhir kata salam sukses selalu buat kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati